Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Walhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salallahu alaihi wasalam Amin Alhamdulillah 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 Sebabada hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mereka tidak mendapatkan pengampunan Allah kita mengetahui memakluminya bahwa ibadah saum diantaranya adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW saum Ramadan salah satunya adalah syahrul rahmah 10 hari yang kedua adalah disebut saum syahrul magfirah kemudian 10 hari yang terakhir yang ketiga adalah syahrul ikun minana dengan demikian mari kita sama-sama untuk mengkaji melaksanakan beberapa hari yang akan kita lalui kalau Allah memberikan kesempatan mari kita sehari-hari memanfaatkan dan sekaligus meningkatkan keimanan melalui ibadah saum ini kalau lihat dari hadis tadi diantaranya orang terhina orang akan merasa rugi ketika dia bertemu dengan kesempatan bulan Ramadan tapi dia atau mereka tidak mendapatkan pengampunan Allah karena dengan demikian maka mari kita meraih pengampunan Allah itu melalui ibadah saum dan aktivitas yang lainnya kalau kita ternyata melakukan hal yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akrat dan termasuk orang yang menang amin bisa menahan lapar dan nahga saja tapi ada bagian-bagian aktivitas ataupun diantaranya perilaku ataupun kegiatan yang senantiasa tidak membuahkan amal kebaikan atau amal menjadikan pahala yang berbuah baik di dunia dan di akhirat sebagai contoh diantaranya Allah memberikan umur panjang umur adalah anugerah dari Allah kemudian tapi ketika dia melalui ibadah saum sebulan lamanya dia melaluinya hanya dilalui dengan begitu saja tanpa ada arti makna yang sebenarnya dari tujuan saum tersebut maka dengan demikian marilah kita untuk memanfaatkan dengan panjangnya umur dipanjangkannya umur atau diberikan kesempatan untuk melaksanakan atau aktivitas tapi ternyata aktivitasnya yang tidak bermakna dan tidak berpahala mana diantaranya ketika dia menambah sekian hari nambah umur nambah minggu nambah bulan tapi ibadah saum tidak ada artinya hanya berlalu begitu saja maka dengan demikian rugilah seperti orang itu mungkin dari pemikiran yang kecil-kecil aktivitas yang sedikit-sedikit tapi dia tidak bermakna di sisi Allah katakanlah tidak ada arti tidak ada manfaat untuk pribadi atau untuk orang lain apalagi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi dengan kesimpulannya segala sesuatu yang dilakukan oleh dia tidak lillah tidak karena Allah jadi mungkin ini tidak bermakna atau tidak bermanfaat khusus untuk orang yang ketika dipanjangkan umur dengan kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum tapi berlalu begitu saja ketika keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan pengampunan Allah keluar dari Ramadan dia tidak ada perubahan dalam sikap keluar dari Ramadan dia tidak ber ada perubahan dalam berbahasa ataupun dalam segala perilaku yang tentunya tidak lebih tidak meningkatkan keimanan dan tidak meningkatkan sikap dari perilaku seorang muslim yang sangat tawadu dan sangat tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada lagi mungkin ada hal-hal yang sekiranya merugikan dalam kehidupan kita ketika kita masuk pada bulan Ramadan diantaranya pembiasaan ketika orang disunahkan untuk melaksanakan salah satunya aktivitas menyegerakan tajil tajil kita lakukan tapi ternyata tidak bermakna apa arti tajil yang sebenarnya padahal Rasulullah subhanahu wa ta'ala menuntun dan mencontohkan kepada kita semua bahwa ketika sebelum kita memulai melaksanakan kegiatan tajil sebaiknya kita tajil di segerakan ada lagi orang yang melambat-lambat atau melalai-lalai untuk melaksanakan tajil karena merasakan bahwa saya masih kuat atau saya masih umpamanya masih segar dan saya masih bisa untuk sampai isa juga gak apa-apa maka itu mungkin kurang bermakna dalam sahumi dan ada kesempatan yang lain ketika Rasulullah menyampaikan bahwa ketika menjelang tajil lakukanlah kondisikanlah atau siapkanlah apa diantaranya tidak saja serta-merta makanan yang akan kita yang dihidangkan tapi ternyata kita cari ampunan Allah melalui berdoa dan berbikir sebelum kita melaksanakan tajil tersebut maka di kesempatan itulah pengampunan Allah terbuka ketika orang yang melaksanakan tajil disegerakan tapi ada kesempatan untuk berdoa dan mohon ampun kepada Allah dibalik itu kalau ada orang yang umpamanya melalaikan tajil atau umpamanya merasakan masih kuat maka diantaranya juga dia umpamanya tidak ingat kepada Allah bahwa ini adalah anugrah dan karunia Allah maka itulah orang-orang yang kurang bermakna ketika dalam melaksanakan ibadah sahum terutama untuk menghadapi tajil ada lagi diantaranya ketika kita akan melaksanakan sahur sahur adalah sunnah bagi umat muslim yang dianjurkan oleh Rasulullah diakhirkan kalau tadi tajil disegerakan dan yang kedua ketika akan melaksanakan sahur maka sebaiknya diakhirkan artinya diakhirkan adalah sampai titik finish titik akhir ketika masuk dimulainya ibadah sahum ramadhan jadi disunahkan menyegerakan tajil dan diakhirkan untuk melaksanakan sahur sebab Rasulullah menyampaikan bahwa sesuai dengan surat ayat ke-51 Allah menyampaikan ayat ke-49 kalau tidak salah mereka mereka itu orang-orang yang beriman mencari pengampunan Allah menyiapkan segala macam untuk menjemput pengampunan Allah menjemput penghambusan dasar dari Allah subhanahu dan mencari mencari untuk karunia Allah rahmat Allah dari ketika kegiatan sahur maka insyaallah Allah akan menurunkan malaikat akan memberikan pintu tobat kepada orang yang mohon pengampunannya dan akan membersihkan dari segala dosa dan itu kesempatan sahur artinya sebelum kita sahur di akhir waktu sahur tersebut awal menjelang mulai Ramadan maka ada kesempatan saat-saatnya seperti ayat tadi di antara ayat surat 51 Allah menyampaikan dengan demikian mudah-mudahan menyiapkan kemudian kita menyempatkan untuk memohon ampun kepada Allah menjelang akhir imsak maka itulah pengampunan Allah terbuka di sana mari kita untuk mencoba membiasakan pembiasaan yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk selanjutnya adalah pembiasaan yang kurang bermakna ketika ibadah sahum diantaranya adalah Allah memberikan karunia pada bulan Ramadan atau di bulan Ramadan terutama di bulan Ramadan karunia apa rizki yang tentunya diberikan lebih dan dari cukup dengan demikian orang-orang yang tentunya untuk mencari pengampunan Allah mencari karunia Allah dan rahmat Allah maka mereka selalu menyisihkan untuk bersodakoh untuk berinfak sehingga sekecil apapun apalagi sebesar jumlah tumpukan uang ataupun harta kekayaan dan sebagainya mereka menyempatkan untuk disedekahkan atau disodakohkan tapi bagi orang-orang yang merasa tidak bermakna sahumnya tidak ada artinya sahumnya atau sekalipun rugi dalam sahumnya adalah ketika mereka diberikan kesempatan umur panjang diberikan kesempatan harta harta yang lebih pada saat itu harta yang diberikan keleluasaan maka mereka enggan untuk meninfak dan sodakohkan padahal pada bulan Ramadan tentunya kita mengetahui bahwa Allah akan menilainya Allah akan membalasnya dan sekaligus Allah akan mengembalikan dengan rahasia Allah di hadis Allah menyampaikan diantaranya kecuali dengan orang-orang yang beribadah sahum di bulan Ramadan akulah akan menilai dari segala kegiatannya baik ibadah sahum ataupun ibadah-ibadah yang lain maka kesempatan ini jangan sampai kita lalaikan jangan sampai kita tunda atau jangan sampai kita merasa tidak bermakna maka Alhamdulillah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita lihat ketika masuk di bulan Ramadan orang-orang diantaranya berbondong-bondong ketika awal tarawih pada Isa berbondong-bondong ke masjid penuh kemudian ada harta sedikit ataupun banyak mereka ingin menyempatkan ingin dititipkan kepada orang yang berhak maka dengan demikian kalau kita diberikan kesempatan diberikan diantaranya kekayaan diberikan nilai tambah rizkinya maka mereka disempatkan dan dimanfaatkan untuk berderma dan beramal sodako mudah-mudahan termasuk kita semua insyaallah kemudian ada hal-hal yang lain yang tentunya perlu kita perlu kita amalkan supaya dalam ibadah sahum ini adalah kita bermakna atau bermanfaat baik di sisi manusia di sisi mahluk Allah ataupun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya adalah orang-orang mencari mencari ketika dia melalui ibadah Ramadan mencari mencari malam kemuliaan tapi bagi orang yang tidak ada manfaat dan tidak mengartikan sahum yang sebenarnya bahwa mereka ketika menghadapi 10 hari terakhir ataupun dari mulai awal-awal bulan mereka tidak mau dan tidak mengingat bahwa apa artinya daripada malam Laylatul Qadar itu sendiri maka dengan demikian bagi orang yang tidak bermakna pada bulan Ramadan maka malam Laylatul Qadar itu seakan-akan hanya pengetahuan saja padahal pada saat itu Rasulullah menyampaikan diantaranya kalau tahu umatku pada malam malam Laylatul Qadar maka orang akan berbondong dan berlomba-lomba untuk mencari pengampunan Allah dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala mana itu diantaranya ketika dikesempatan 10 hari malam yang terakhir atau 10 ketiga dari bulan Ramadan dengan demikian maka kalau orang sudah mengetahui bahwa apa dibalik malam Laylatul Qadar kalau tahu makna dan arti tujuan ataupun hikmah sekaligus rahmat pada orang yang sudah mengetahui pada malam Laylatul Qadar maka insyaallah tidak akan tertinggalkan siapapun orangnya karena apa karena pada malam itu hanya satu tahun satu kali kemudian pada malam itu Allah merahasiakannya kemudian pada malam itu keistimauannya diantaranya satu kalau lihat lihat dari surat Al-Qadar itu Allah yang menyampaikan Allah yang berfirman Allah yang memberikan kabar baik dan berita gembira buat umat-umat Nabi Muhammad terutama ketika orang yang sudah mengenal atau diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan malam Laylatul Qadar Laylatul Qadri khairun min al-fisah pada bahwa malam Laylatul Qadar itu adalah lebih baik daripada seribu bulan kita sudah memakluminya dan mengetahuinya tapi apakah kita mengejarnya apakah kita ingin meraihnya apakah kita ingin memilikinya kalau orang yang benar-benar beriman imanan waktisaban pasti sekalipun kesempatannya sesibuk apapun ataupun dia dalam keadaan seberat apapun harus bangun malam beriktikab kemudian bertadarus dan berdoa memohon ampun kepada Allah maka pasti dia lakukan karena apa cintanya kepada Allah dari segala dan mencari malam Laylatul Qadar maka dengan demikian mari kita sama-sama untuk memanfaatkan supaya tidak termasuk orang-orang yang rugi tidak termasuk orang-orang yang terhina atau tidak termasuk orang-orang yang ketika bulan Ramadan dan di bulan Ramadan biasa-biasa saja dan mungkin itu adalah kalau diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan Allah yang pertama maka kesempatan yang kedua mungkin saja tidak diberikan apakah umur kita umpamanya terakhir sampai besok lusa atau mungkin pada bulan Ramadan tidak sampai lagi karena umur kita sudah tidak diberikan kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan yang akan datang maka kesempatan inilah yang perlu kita lakukan yang perlu kita manfaatkan yang perlu kita lebih-lebih mentingatkan kegiatan untuk mencari keridoan dan pengampunan Allah SWT yang terakhir pada kesempatan ini mudah-mudahan dengan Ramadan kita pada kesempatan ini menjadikan buah hasil menjadikan makna yang sebaik-baiknya yang pertama mudah-mudahan ibadah Ramadan kita ibadah yang makbul dan mabrul yang kedua dari bulan Ramadan yang tahun lalu sampai Ramadan tahun ini oleh Allah diberikan kemudahan dalam melakukan kebaikan yang ketiga dengan bulan Ramadan ini di tahun ini akan lebih baik lebih meningkat daripada tahun yang akan yang sudah lalu atau yang kita lalui maka dengan demikian semoga kita semua sekali lagi dengan dijadikanlah ibadah sahum ini bulan Ramadan ini menjadikan bulan peningkatan untuk amal kebaikan bulan peningkatan untuk memohon pengampunan dari Allah dan bulan peningkatan untuk adanya perubahan yang sangat signifikan sehingga termasuk orang-orang yang husnul khotimah mudah-mudahan pada kesempatan ini kita berguru pada bagaimana proses ketika seekor ulat berubah menjadi kupu-kupu kita lihat ulat asalnya daripada mahluk Allah yang tentunya pembiasaannya yang sangat menjijikan kemudian kalau kita lihat ulat ternyata kalau kita pandang tidak kurang menarik kenapa sebab penampilannya yang kurang pas yang kurang yang kurang atau yang kurang menarik dalam lingkungan kita semua tapi ketika ulat melakukan sesuatu diantaranya ada perubahan ada penggemblengan kemudian ulat itu adalah melakukan puasa kalau kita kalau kita samakan dengan kegiatan kita dia tidak ulat tidak makan ulat tidak mimo dan ulat tidak beraktifitas kenapa karena dia untuk digemleng untuk ada menuju salah satu perubahan maka dengan demikian setelah jadi kupu-kupu melalui penggemblengan itu proses dengan berpuasa itu maka lihat setelah ulat ada penggemblengan ulat melakukan puasa ulat tidak mau melakukan aktivitas dia akan melihat penampilannya menjadi seekor kupu-kupu kelihatannya menjadi indah dan menarik kemudian pembiasaannya juga kupu-kupu dari sebuah bunga pindah ke bunga yang lain dari bunga yang satu pindah lagi ke bunga yang lain itu adalah mereka yang selalu mencari kebaikan-kebaikan artinya perubahan menuju yang positif perubahan yang menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala begitu pun daripada seorang yang sahumnya ada perubahan sahumnya ada peningkatan sahumnya ada tentunya dalam kata lain adalah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka insya Allah orang itu akan ada perubahan dari mulai sikap kemudian dari mulai bahasa kemudian dari akhlaknya ataupun dari ibadah jadi salah satunya karakter atau ciri orang yang diterima di sisi Allah sahum dan amalan yang lainnya diantaranya mereka yang dari tahun yang lalu Ramadan yang lalu ke Ramadan yang akan datang atau yang sudah dilalui ada perubahan terus meningkat sehingga itulah tanda-tanda dan ciri-ciri orang yang husnul khawatima semoga kita semua khusus untuk kita pribadi banyak manfaatnya dari ulasan yang sejenak ini atau yang sesingkat ini yang jelas mari kita sama-sama mengingatkan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ketahan kepadanya semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar orang yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia dan di akhirat sekian terima kasih dan semoga ibadah kita sahum kita diberikan kelancaran dan kesuksesan dan dijadikan amal soleh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih